Oke teman-teman, kita baru selesai masuk ke Millennial Globe Garden, capek banget, karena ternyata luasnya itu cukup melalaskan, luasnya itu mungkin beberapa hektare gitu. Cuma sebenarnya di Millennial Globe Garden ini ada tempat outdoornya, cuma outdoornya ini belum dibuka teman-teman. Terus udah gitu, untuknya itu cuma indoornya aja dibuka, karena disini sekarang lagi hujan teman-teman, jadi ya enak aja hujan, tapi kita masih bisa have fun sama wahana ini dalam. Kita minta maaf banget, karena ada beberapa skit yang di dalam itu agak gelap, karena memang disini kan settingannya Millennial Globe Garden itu kayak glow in the dark, jadi memang arenanya itu gelap gitu teman-teman. Dan ada tempat arena yang teman-teman gak akan nyangka kalau di dalamnya itu kita bakal basah-basahan. Jadi teman-teman penasaran, kalau teman-teman penasaran, langsung tonton aja ya. Kalau teman-teman penasaran, kayak apa sih, kita bisa ada basah-basahan, bukannya itu cuma laku-laku doang ya, teman-teman langsung aja ke sini. Terus pengujungnya udah lumayan banyak banget, karena dilihat dari markiran aja udah kelihatan, rame banget. Dan protokolnya juga sangat jelas, disitu kita dapat serah sarung tangan juga untuk antisipasi kotor gitu kan. Udah gitu banyak terdapat tempat cuci tangan, dan juga toiletnya bersih-bersih. Pokoknya, good job! Terima kasih telah menonton! Ini adalah tempat pemukaan pertama Millennial Glow Gardens, kalau pandinnya teman-teman. Udah mulai rame. peringatan tersebut alamat... selamat menikmati 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 merkiling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!